Biasa hukum Rizik Syihab buka suara setelah adanya pengakuan empat terduga teroris yang mengaku bergabung dengan FPI untuk melakukan penyerangan. Aziz Yanuar tegas membantah dan mengaku bahwa pengakuan terduga teroris sebagai simpatisan FPI adalah bentuk pengkiringan opini. Ia juga mengatakan bahwa kini FPI telah bubar. Dikutip dari tribunews.com, Aziz Yanuar mengatakan bahwa pengakuan terduga teroris adalah framing jahat untuk FPI. Ia menjelaskan bahwa FPI yang kini telah dibubarkan tidak bisa diminta bertanggung jawab atas pengakuan terduga teroris. Sebelumnya nama FPI kembali terseret kasus terorisme setelah Mabes Polri merilis empat pengakuan terduga teroris yang ditangkap. Keempat orang itu telah diamankan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan juga Bekasi. Dalam kesaksiannya, keempat orang yakni Zuay Limi Agus, Bambang Setiono, Wilo Sojati, dan Ahmad Yunaidi mengaku sebagai simpatisan FPI. Mereka pun mengaku telah merencanakan aksi teror di tanah air. Bahkan seorang terduga teroris mengatakan sudah menyiapkan aksi teror dengan meledakan SPBU sebagai upaya penuntutan agar Habib Rizik Syihab dibebaskan. Soal video pengakuan terduga teroris yang pernah bergabung dengan FPI, maka tanggapannya satu, bahwa Front Pembela Islam atau FPI sudah ubah. Itu fakta. Kemudian yang kedua, adanya klaim dari ex-anggota FPI yang pernah gabung FPI dulu dan saat ini menjadi terduga pelaku teror. Maka itulah namanya framing jahat kolaborasi media iblis dan iblis operator isu jualan teror ini. Karena membuktikan Front Pembela Islam dengan aksi teror saat ini adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena FPI atau Front Pembela Islam sudah hubar. Secara hukum, entitas yang sudah tidak ada alias almarhum tidak bisa lagi diminta pertanggung jawaban. Masa contohnya kita minta tanggung jawab soal kezoliman ini sama pemerintah kerajaan Majapahit dulu? Soal kedunguan dan kepandiran saat ini minta tanggung jawabnya sama pemerintah Majapahit dulu. Kan tidak mungkin, sudah tidak ada. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!